Ada tiga terkonfirmasi COVID-19 plus positif. Satu dari Kabupaten DTS dan dua dari Kota Kupang. Kota Kupang itu rujukan srep dari Rumah Sakit Tentara. Dua-duanya punya hubungan arat dengan pasien yang pertama. Transmisi lokal yang pertama dan hubungan keterabatan. Kemudian untuk Soehir DTS itu usia 17 tahun masuk dalam kategori anak. Dan itu dari kluster Magetan. Hingga saat ini dengan penambahan tiga menjadi 82 orang. Kemudian yang sedang dari 82 ini enam sembuh, satu meninggal. Yang sedang dirawat saat ini di Rumah Sakit Komodo Lampuan Pancu ada 12 orang. Di Bayankara ada lima. Di RSUD Fernandes di Larantuka 1, RSUD Soehir 2 dan akan tambah 1, kemudian di AERAMO 1, AERAMO Nagekeo 1. Di RSUD MD 6, di TC Hillers ada 27. Mumbura Ramiha ada 7, kemudian di BJ Johannes ada 3 saat ini. Kemudian di Wira Sakti ada 1, Sulawang 2. Kemudian ada yang Karantina Mandiri. Ada 2 orang di Manggarai Barat. Yang terpusat ada di Rote. Dan di Manggarai. Kemudian, bagaimana sudah saya sampaikan tadi, yang sembuh ada 6 dan yang meninggal 1. Sample hingga saat ini sudah 586. Yang negatif ada 355 sampel. Kemudian yang positif ada 87. Dan yang kita menunggu hasilnya ada 100, kurang lebih 100.